Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sundar Putra, salah seorang guru di SLB Negeri Kebaikan Kakemon, menyampaikan kepada kita semua tentang kendala yang kita hadapi saat ini, yaitu tentang kerjasama ataupun pemberian pemeriksaan keadaan anak itu apakah kita tempatkan dia di netra, kalau di netra apa penyebabnya, kalau di tunarungu berapa desibelnya dan ini kita di sekolah itu tidak mempunyai alat dan ini hanya ada di dinas kesehatan, di rumah sakit, maka selama ini kita hanya meraba kalau anak ini terganggu pendengarannya, terganggu bicaranya, tidak jelas cara berbicaranya, maka kita klasifikasikan dia ke tunarungu, tetapi secara khusus tidak tersurat administrasinya, misalnya tunarungu dari dokter ataupun kalau dari intelektualnya dari psikolog itu tidak pernah ada dan kerjasama ini mungkin dibutuhkan untuk kelangsungan ataupun supaya tercapai tujuan pendidikan kita, anak ini lebihnya kita tempatkan di tunarungu kah dia, di autis kah dia, ataupun di tunarungu kah dia, jelas ya kalau tunarungu itu total kah dia, ataupun masih ada sisa penglihatan, jadi kita di sekolah tidak memiliki alat ini dan ini hanya ada di rumah sakit, maka dalam hal ini kami selaku yaitu mewakili semua SLB di AC Tengah mengharapkan ini bisa ada kerjasama dengan rumah sakit untuk mengeluarkan hasil ataupun biar kita jelas label yang kita berikan kepada anak didik kita yang memiliki hambatan ini. Jadi demikian semoga ada pintu, ada ruang untuk anak-anak kita yang disabilitas ini untuk mendapatkan pelayanan tentang pemeriksaan ini dan ada surat yang dituarkan oleh kesehatan atau rumah sakit untuk anak kita. Demikian kami sampaikan semoga ada ruang, sekali lagi kita berdoa ada ruang, ada pintu di rumah sakit dan yang bisa membantu anak-anak kita, kami pun bisa terbantu di sekolah biar menempatkan anak ini apakah dia itu tenaga hitam, metra dan lain sebagainya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi selama ini kita pakai asesmen. Nah kita gali informasi-informasi dari orang tua informasi yang tampak pada anak. Nah kemudian kita tempatkan seperti yang sampaikan tadi oh ini anak ini pendengarannya kurang atau tidak mendengar maka kita arahkan dia kita langsung kita tempatkan dia di tunarungu dan kita layani secara tunarungu. Nah sementara ternyata dia memiliki masih sisa pendengaran. Nah sisa pendengarnya itu berapa desibel misal. Nah kalau dia apa namanya kalau dia di kesehatan atau di THT kita diperiksa berarti dia pendengarnya masih ada sekian desibel dan sebagainya. Dan ada tersurat. Nah dan bisa kita tempatkan berdasarkan surat ini dia tunarungu. Maka kita layani secara tunarungu. Begitu juga dengan tunagrahita. Kita periksa intelektualnya. Dengan autis juga. Nah selama ini oh anak ini gejalanya seperti ini ciri-ciri autis ini kita berdasarkan ciri-cirinya saja. Nah setelah kita asesmen oh ini autis. Maka kita tempatkan dia di autis. Maka kita layani dia secara penanganan autis. Nah tetapi secara tersurat apakah dia autis atau tidak. apakah dia tunarungu atau tidak. Nah ini kita tidak boleh. Kita tidak punya ranah untuk menentukan itu. Ranahnya ada di kesehatan. Kemudian Pak.